Kandang di hidupku Tengkram dan senang Dan malah derita penuh Engkau mengajarku bersaksi terkas Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Kandati pun susah Terus menangkan Dan iklis garam menyerbu Tuhan ku memilih Anaknya kata Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamat malam jiwaku Selamat malam jiwaku yang sedang menyaksikan Renungan tengah minggu pada malam hari ini Baru saja kita mendengarkan suara yang merdu Dari pujian yang dilantunkan Yang diambil dari NKB 195 Kendati hidupku tentram Dalam versi bahasa Inggris ya It is well with my soul Lagu ini kita sudah sangat kenal Tidak asing bagi kita Kita seringkali menyanyikannya Namun tahukah anda Siapa yang menuliskan lagu ini Lagu ini ditulis oleh seorang Bernama Horacio Spavod Mungkin anda berpikir ketika dia menuliskan lagu ini Kondisi hidupnya lagi enak Tidak ada masalah Bisnisnya lancar Keluarkannya sejahtera Tapi tunggu dulu Bukan itu yang terjadi Justru sebaliknya Ketika dia menuliskan lagu ini Hidupnya dalam satu situasi yang Begitu sulit Kalau boleh saya gambarkan Dia berada dalam sebuah tragedi Yang menimpa kehidupannya Ceritanya begini Spavod dan istrinya Ana Adalah pasangan Yang cukup sukses Yang tinggal di kota Cikang Dia orang Kristen yang baik Rajin ke gereja Dan tidak hanya ke gereja Tetapi dia juga aktif melayani Bahkan mendukung pelayanan pengabaran Injil Khususnya seorang pendeta terkenal Bernama D.L. Modi Pengkhutbah KKR yang terkenal pada waktu itu Hidupnya sukses Tidak ada yang kurang apa-apa Daripada kehidupannya Namun Tragedi dimulai pada tahun 1870 Ketika anak laki-lakinya Yang berumur beberapa tahun Meninggal Akibat penyakit Setahun kemudian Investasi real estate-nya Di pinggiran kota Cikang Ludes terbakar oleh api Sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar Bagi dia Untuk menenangkan diri Dan menghibur istri Dan keempat anak perempuannya Maka Spavod merencanakan Perjalanan ke Inggris Tidak hanya sekedar berlibur Dia orang Kristen yang baik Dia pengen hadir di Inggris Pada saat bersamaan Pendeta D.L. Modi Sedang menanggalkan sebuah KKR yang besar Di tanah Inggris Maka mereka merencanakan perjalanan Dengan sebuah kapal Untuk menuju tanah Inggris Tiket sudah dibeli Mereka sudah pergi ke pelabuhan Untuk naik kapal Eh Ada detik-detik terakhir Spavod harus membatalkan Keberangkatannya Karena ada urusan bisnis Yang tidak bisa ditanggungkan Dan dia meminta Istri dan keempat anaknya Untuk terus melanjutkan Dan dia berjanji Akan secepatnya Menyusul mereka ke Inggris Istri dan keempat anaknya Istri dan keempat anaknya Naik ke kapal Menuju ke tanah Inggris Sementara dia pulang kembali Ke kota Cigago Beberapa saat setelah itu Datanglah sebuah telegram Dari Inggris Yang ditulis oleh istrinya Safe alone Membaca kalimat yang begitu singkat itu Dia terpukul Hatinya begitu sedih Kapal yang ditumpangin oleh istrinya Dan keempat anaknya Tenggelam Hanya istrinya yang selamat Sementara keempat anaknya Tenggelam Di lautan yang luas Cepat-cepat Dia naik kapal Menyusul istrinya yang ada di Inggris Di dalam perjalanan kapal Ketika tiba di tempat Tenggelam Kapal daripada yang ditumpangin oleh anak-anaknya Dan istrinya Dia melihat kelautan yang luas Dan kembali masuk ke kamarnya Dia sedih Dia berduka Dan di tengah-tengah duka Seperti itulah Sudah-sudah kasih Tuhan Muncullah Ide Untuk menulis It is well With my soul Dia menuliskan kalimat Demi kalimat Daripada Laku yang tadi dinyanyikan tersebut Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Dan kemudian Lirik-lirik Lirik-lirik dari para syair tersebut Lalu dikasih melodi oleh seorang penulis lagu Dan kemudian Jadilah Lagu It is well with my soul Yang diterjemahkan oleh NKB Sebaik kendati Hidupku Tentra Sudah-sudah kasih Tuhan Melalui pujian tersebut Spasport mengungkapkan sebuah keyakinan kepada Tuhan Yang tak tergoyakan oleh apapun Betul Dia sedih Dia terluka Dia berduka Akibat kematian daripada anak-anaknya Kehilangan keluarga Dan ini penderitaan yang begitu besar Belum lagi bisnisnya yang hancur Tapi ia tidak tenggelam di dalam kedukaan tersebut Lagu yang dituliskan tersebut Memancarkan sebuah pandangan yang berfokus kepada Kristus Dia mengingat akan kasih Kristus Pengampunan Kristus Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Pengharapan Akan keselamatan dan hidup abadi Di dalam Kristus Kata-kata itulah yang menguatkan dia Sehingga Di dalam tragedi dan luka mendalam Spasport sanggup mengatakan It is well with my soul Bukan karena kekuatannya Tetapi karena kehadiran Kristus dan janji-janjinya Bagi kehidupan orang percaya Hidup ini gak gampang saudara Banyak kesulitan tragedi yang kita hadapi Di dalam kehidupan ini Dan ketika kesulitan dan tragedi menimpa kita Bisakah kita juga mengucapkan hal yang sama It is well with my soul Seperti yang diucapkan oleh Spasport tadi Ketika kesulitan menimpa kita Tragedi hadir di dalam kehidupan kita Bisakah kita mengucapkan hal yang sama Karena ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan saya Maka It is well with my soul Karena saya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan Karena saya mendapatkan tuntunan daripada Tuhan Karena saya mendapatkan anugerah daripada Tuhan Sehingga saya dikuatkan di tengah-tengah tragedi Untuk meneruskan kehidupan ini Hanya Tuhan Yang bisa kita harapkan untuk menghadirkan kekuatan dan namai sejahtera Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti yang kita hadapi Hanya Tuhan Keselamatan Dan kenyamanan Daripada jiwa kita Bisa kita dapatkan Ini juga yang dikai-kakini oleh pemasbur Ketika dia menuliskan masbur 23 Dia menggambarkan Hidup ini tidak gampang Ada waktu lancar Ada waktu makanan berlimpah Tetapi juga ada waktu-waktu kesulitan Tetapi satu hal yang dia yakini Apapun kondisinya Baik lancar maupun susah Baik makanan berlimpah Maupun kondisi yang sulit Tuhan Pasti bersama-sama dia Menghadirkan kekuatan Dan menuntun dia Untuk melewati situasi-situasi yang sulit tersebut Saya berharap Anda juga boleh mengalami hal yang salah Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbingku di air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntungku di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekalaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertamu Sebab engkau bersertamu Ia menuntungku Ia menuntungku di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekalaman Sebab engkau bersertamu Sebab engkau bersertamu Aku akan diam dalam rumah Bapak Sepanjang masa Kiranya kasih dan anugrah Dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus Boleh menyertai sudara Di masa-masa sulit seperti ini Sehingga Anda dan saya dapat bertahan Dan memperoleh ketenangan dan kekuatan Serta damai sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Anda